Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan Anda bentak-bentak itu sekarang berada di depan Anda Anda lihat wajahnya semakin tua karena memikirkan kemaksiatan yang kita lakukan setiap hari Anda lihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan anaknya yang nakal dan tidak pernah menurut kepadanya Anda lihat kerut wajahnya yang semakin tua Karena mungkin beliau sekarang sedang sakit Tapi tidak dia ceritakan kepadamu karena takut akan mengganggu sekolahmu Anda lihat wajahnya yang semakin tua dan rambutnya semakin putih Karena mungkin dia menderita penyakit kronis yang dia tidak ceritakan kepadamu karena dia takut mengganggu pelajaranmu di sekolah Kemudian engkau lihat ibumu tersenyum kepadamu Senyumnya terlihat begitu indah Kemudian ibumu tersenyum kepadamu Persis seperti ketika ibumu mengecup keningmu saat engkau sakit pada saat engkau kecil dulu Kemudian ibumu mengusap kepadamu Sebagaimana dia mengusap kepadamu ketika dia menghiburmu saat engkau sedih Waktu engkau masih anak TK dan SD dulu Kemudian ibumu itu memelukmu dan engkau merasakan energi cinta dan kasih sayang dari pelukan ibumu mengalir pada dirimu Kemudian ibumu mengecup keningmu dan mengecup pipi sebelah kanan dan kirimu Sebagaimana yang biasa dia lakukan ketika dia mengantar engkau berangkat sekolah waktu engkau kecil dulu Kemudian ibumu memisikkan di telingamu Beliau berbicara dengan suaranya yang mungu Wahai anakku yang ibu cintai Maafkan kalau ibu sudah mengganggu waktu santai muna Ibu ingin mengatakan sesuatu kepadamu Maafkan kesalahan ibu selama ini ya Maafkan kalau ibu seringkali menyuruhmu untuk sholat lima waktu Maafkan kalau ibu sering menyuruhmu belajar Padahal engkau sedang asik menonton televisi Maafkan kalau ibu sering menyuruhmu untuk berbakti kepada ibu dan ayahmu Sebetulnya ibu tidak minta apa-apa Ibu cuma minta doakan ibu satu menit saja setelah sholat-sholatmu Mungkin tadi sebelum engkau berangkat Engkau masih bisa bercanda tawa dengan ibu Engkau masih sempat mencium tangan ibu Engkau masih sempat mengucap salam kepada ibu Tapi ibu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini Ibu tidak tahu apakah saat kau pulang nanti Engkau masih bisa melihat dan bertemu dengan ibu lagi atau tidak Mungkin ketika aku berjalan pulang dari kegiatanmu hari ini Dan engkau sampai di depan rumahmu Engkau melihat bendera kuning sudah terpasang di depan rumahmu Engkau melihat tetangga-tetangga sekitar sudah banyak Duduk berkumpul di depan rumah Apa yang terjadi? Dimana ibu? Engkau ingin sekali bertemu dengan sosok wanita yang selalu menyayangimu Sosok wanita yang selalu mencintainmu Rela berkorban untuk kebahagiaanmu Tapi dimana ketika kau masuk ke dalam rumahmu Engkau masuk ke dalam sebuah kamar Kamar tempat ibumu biasa beristirahat setiap hari Namun setelah kau masuk Kau melihat sesosok wanita sedang berlari Terbujur kaku Kau lihat tubuh wanita itu ditutupi oleh sebuah kain putih Dan ketika kau rabah wajah wanita itu Terasa sangat dingin Ketika kau rabah nadinya sudah tidak berdetak Ya Allah Ya Allah Ternyata itulah sosok wanita yang biasa engkau panggil dengan nama Ibu 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 yang engkau sia-siakan Ibu Yang rela mengorbankan nyawanya demi bisa melahirkanmu ke dunia ini Namun engkau seringkali berani membentak-bentaknya dengan kata-kata kasar karena masalah sepele Bahkan sesekali beliau menyuruh engkau tolak Engkau benar-benar telah menyanyiakan pengebanan ibumu Dan sekarang wanita itu telah wafat menjadi mayat Engkau tidak bisa lagi melihat senyumnya Engkau tidak bisa mendengar suaranya lagi Engkau tidak bisa bercanda tawa lagi dengan ibumu Maka coba jawab dalam hatimu Masihkah Engkau ingin menyakiti hati ibumu Masihkah engkau ingin membuat mereka menangis karena tingkah burukmu Mungkin saat ini engkau sedang bahagia Engkau sedang gembira bersama dengan teman-temanmu Tapi pernahkah engkau berpikir apakah orang tuamu disana juga sedang bahagia Mungkin saat ini engkau bisa makan enak, bisa tidur nyenyak Tapi tahukah engkau mungkin disana ibumu sedang menahan lapar karena belum makan Dan mencukupi semua permintaanmu Jangan engkau panggil ibumu sebelum aku meminta maaf atas segala kesalahan-kesalahanku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih